Shalom, ada sukacita? Ya terpujilah Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan tema Tuhan akan menjadi Allah ku Ya nalan bahasa teraya dikuang, manasa puangmo tuka penombangku, Tuhan akan menjadi Allah ku Sidang jemaah Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Dalam kondisi apakah manusia dapat mengungkapkan pernyataan iman, Tuhan akan menjadi Allah ku Mari kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi Tentang kisah Yaakub yang bermimpi di Betel dalam kejadian 28 ayat 10 sampai 22 Yang merupakan bahan utama perenungan kita saat ini Pertama, kasih Allah yang besar terhadap manusia yang berdosa Pelarian Yaakub dari Berseba menuju Haran karena di latar belakangi betapa beratnya akibat dosa dan kesalahan Yang terjadi dalam keluarga Ishak dan Rika Mulai pasal 25 sampai pasal 27 diceritakan bagaimana kisah yang menegangkan itu terjadi Bahkan Bahkan Ada niat Sang kakak mau membunuh adiknya Berawal dari pembeda-bedaan kasih dan perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak utuh Sangat jelas dalam kejadian 25 ayat 28 dikatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau Sebab ia suka makan daging buruan Tetapi Ripka kasih kepada Yaakub Sementara ini Anak Kembar Kakak beradik Esau yang duluan lahir baru menyusul Yaakub adiknya Berlanjut dengan sikap kedua anak Kakak beradik yang tidak berkasih-kasihan yang tulus dalam keluarga Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 memperlihatkan Yaakub Yaakub memempaatkan kondisi Esau kakaknya yang dalam kelelahan datang dari padang dan memohon untuk menghirup sedikit dari masakannya yang merah-merah itu Apa itu adalah masakan kacang merah itu ayat 30 Apa yang terjadi Yaakub bukannya Dia prihatin dengan kelelahan kakaknya Supaya memberikan masakan kacang merahnya dengan tulus Tetapi apa yang dia lakukan Justru Memempaatkan kondisi itu Sebagai peluang bisnis yang licik Untuk mengingini dan merampas secara halus hak kesulungan kakaknya Yaakub Yaakub dengan teganya berkata Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu Bayangkan Hak kesulungan adalah Sesuatu yang prinsip dianugerahkan Allah Kepada seseorang Yaitu kepada Esau Ternyata Bagaimana Yaakub Mengingininya dengan hanya akan membelinya dengan semangkuk kacang merah Demikian juga Esau Yang tak sanggup menguasai diri Dengan nafsu yang rendah Memandang ringan hak kesulungan Yang Tuhan anugerahkan kepadanya Dengan berkata Sebentar lagi aku akan mati Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu Kemudian Yaakub Menyuruh kakaknya bersumpah Baru memberikan roti dan masakan kacang merah miliknya itu kepada kakak Sungguh memprihatinkan saudara-saudara Sikap keluarga ini Yang mengubah cinta kasih Dengan model dagang sapi yang licik Kemudian dilanjutkan lagi Sikap pembedaan kasih orang tua terhadap anak-anaknya Isaac Ketika ia sudah tua Sudah rabun matanya Dan dia sudah Ya Dibayang-bayangi bahwa Mendapi mau umurku Kute Lamate mo Matua mo Isaac memanggil khusus Esau Anak yang disayanginya Untuk memperoleh berkat Padahal sesungguhnya Kedua-duanya adalah anaknya Tetapi Isaac memanggil khusus Esau Untuk memperoleh berkat Dengan menyuruhnya pergi berburu dan menghidangkan masakan hasil buruannya Supaya dimakan oleh Isaac ayahnya Kemudian memberkati dia Tetapi Ripka mendengarkan Rencana besar suaminya itu Sehingga ia memanggil sembunyi juga Yaakub anak yang dikasihinya Bagaimana caranya Dalam segala kelicikan dan kebohongan Sehingga Yaakub datang Membawa masakan kepada ayahnya Untuk diberkati Ibu dan anak Memempaatkan Kondisi ayah yang tua Dan telah kabur matanya Untuk Merampas Berkat dari Isaac Yang ditujukan kepada Esau Dan dialihkan kepada Yaakub Dengan segala teknik kelicikan Dan kebohongan Yaakub dikenakan Pakaian Esau Dan kedua tangannya Dan lehernya Yang licin Ditutupinya dengan kulit Anak kambing Kemudian Menghadap ayahnya Membawa makanan Yang enak itu Agar dia Dia diberkati Ini rancangan Yang dilakukan oleh sang ibu Dan anaknya Yaakub Mengikuti saja Bagaimana Membohongi ayahnya Isaac bertanya Siapakah engkau Kata Yaakub Kepada ayahnya Akulah Esau Anak sulungmu Telah kulakukan Seperti yang Bapak katakan Kepadaku Bangunlah Duduklah Dan makanlah Daging buruan Masakanku ini Agar Bapak Memberkati aku Kejadian 27 Ayat 18 Dan 19 Penipuan Pertama Yaakub Kepada ayahnya Ya akulah Esau Ini Sudah ada hasil buruanku Seperti yang Bapak katakan Bangunlah Duduklah Makanlah Kemudian berkati Pertama Tapi Isak sang ayah Masih ragu Ia berkata Lekas juga Engkau mendapannya Anakku Masak mati Rakyu Utangkap Binatang Buruan ini Tiba-tiba Langsung saja Cepat sekali Datang Dan sudah diolah Ya Lekas sekali ya Anakku Apa Jawab Yaakub Linca juga Menggunakan Kata Tuhan Di dalamnya Yaakub Menjawab Karena Tuhan Allahmu Membuat Aku Mencapai Tujuanku Ayat 20 Ini Penipuan Kedua Yaakub Terhadap Ayahnya Bahkan Menyebut Nama Tuhan Allah Untuk Meyakinkan Ayahnya Namun Sang ayah Masih ragu Ia berkata Datanglah Datanglah Mendekat Anakku Supaya Aku Meraba Engkau Apakah Engkau Ini Anakku Esau Atau Bukan Yaakub Mendekat Kepada Ayahnya Ayahnya Meraba Dia Kemudian Ia berkata Kalau Suara Suaranya Yaakub Kalau Tangan Tangannya Esau Makanya Sebelum Memberkatinya Isak Bertanya Lagi Itu Kejadian 27 24 Benarkah Engkau Ini Anakku Esau Jawab Yaakub Ya Tegas Ya Jadi Tiga Kali Yaakub Menipu Ayahnya Dalam Kasus Ini Sampai Akhirnya Isak Memberkati Dia Ketika Yaakub Telah Keluar Meninggalkan Ayahnya Barulah Esau Datang Dari Padang Membawa Buruannya Dan Mengolah Hasil Buruannya Kemudian Membawa Kepada Ayahnya Tiba Disana Apa Yang Terjadi Isak Terkejut Dengan Sangat Dan Berkata Siapa Kagerangan Dia Yang Memburu Binatang Itu Dan Yang Telah Membawanya Kepadaku Aku Telah Memakan Semuanya Sebelum Engkau Datang Dan Telah Memberkati Dia Dan Dia Akan Tetap Orang Yang Diberkati Kejadian 27 Ayat 33 Tengah Bisa Dikare Apa Yang Sudah Diberkati Tetap Terberkati Mendengar Itu Esau Meraung Raung Dengan Sangat Keras Dalam Kepedihan Hatinya Memohon Kepada Ayahnya Berkatilah Juga Aku Ya Bapak Apa Jawab Ayahnya Ayahnya Menjawab Adekmu Datang Dengan Tipu Daya Dan Telah Merampas Berkat Yang Untukmu Itu Kata Esau Bukankah Tepat Namanya Yaakub Karena Dia Telah Dua Kali Menipu Aku Hak Kesulunganku Telah Dirampasnya Dan Sekarang Dirampasnya Pula Berkat Yang Untuk Ku Karena Itu Esau Mendendam Yaakub Dan Berencana Untuk Membunuh Dia Di Saat Masa Perkabungan Jika Ayahnya Sudah Mati Pasal 27 Ayat 41 Rencana Pahit Itu Disampaikan Isak Kepada Ripka Istrinya Dan Ripka Menyampaikan Hal Itu Kepada Yaakub Bahwa Esau Kakakmu Bermaksud Membalas Dendam Membunuh Engkau Jadi Sekarang Anakku Dengarlah Perkataanku Bersiaplah Engkau Dan Larilah Kepada Laban Saudaraku Keharan Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Betapa Pahitnya Peristiwa Yang Terjadi Dalam Keluarga Yang Membeda-bedakan Anaknya Dan Betapa Pahitnya Apa Yang Terjadi Yang Didasari Dengan Kebohongan Dan Penipuan Karena Itu Jangan Pernah Kita Lakukan Tumbuhkan Biasakan Dan Kembangkan Dalam Keluarga Kita Hindarkanlah Segala Penipuan Dan Kebohongan Dan Sikap Membeda-bedakan Anak Nah Dalam Kondisi Yang Penuh Ketakutan Kengirian Dari Ancaman Pembunuhan Sang Kakak Bagaimana Yaakub Ini Melarikan Diri Dan Dalam Pelarian Yaakub Inilah Melalui Perjalanan Yang Cukup Jauh Dan Melelahkan Serta Diliputi Rasa Ketakutan Kepada Rencana Pembunuhan Esau Atas Perbuatannya Yang Telah Menipu Ayah Dan Kakaknya Ia Diliputi Rasa Bersalah Dihadapan Tuhan Dan Manusia Yaakub Sungguh Bergumul Dan Tak Berdaya Ia Membaringkan Tubuhnya Dan Mengambil Sebuah Batu Sebagai Alas Kepala Dalam Kondisi Itulah Allah Datang Menjumpai Dia Dalam Mimpi Apa Mimpinya Dia Melihat Di Bumi Ada Didirikan Sebuah Tangga Yang Ujungnya Sampai Di Langit Dan Tampaklah Malaikat Malaikat Allah Turun Naik Di Tangga Itu Apa Makna Tangga Ini Dalam Mimpi Yaakub Saudara Saudara Tangga Adalah Sebuah Jalan Penghubung Yang Ujungnya Sampai Ke Langit Bagaimana Menghubungkan Sorga Dan Bumi Bagaimana Tangga Itu Mendamaikan Allah Dan Manusia Tentu Hal Ini Sungguh Luar Biasa Pendamaian Yang Terjadi Dari Pihak Allah Kepada Manusia Yang Sesungguhnya Ini Tergenapi Tergenapi Secara Sempurna Di Dalam Yesus Kristus Yang Datang Menjumpai Dan Mendamaikan Allah Dan Manusia Hal Ini Memperlihatkan Kasih Allah Yang Begitu Besar Kepada Manusia Yang Berdosa Yang Relasinya Dengan Tuhan Dan Sesama Menjadi Rusak Seperti Apa Yang Dialami Langsung Oleh Yaakub Dengan Esau Kakaknya Relasinya Amat Pahit Dihantui Dan Dikejar Kejar Rasa Bersalah Bagaimana Dia Telah Menipu Ayahnya Dan Juga Merampas Kesulungan Dan Berkat Yang Ditujukan Kepada Kakaknya Allah Allah Sendiri Yang Datang Menjumpai Dan Mengasihi Yaakub Dalam Mimpi Bahkan Berdiri Di Sampingnya Dengan Berfirman Akulah Tuhan Allah Abraham Nenekmu Dan Allah Isak Tanah Tempat Engkau Berbaring Ini Akan Kuberikan Kepadamu Dan Kepada Keturunanmu Jadi Bukan Hanya Dia Walaupun Perjalanannya Waktu itu Dia Sendirian Masih Lajang Tetapi Sudah Dijanjikan Bagaimana Tanah Tempat Dia Berbaring Diberikan Kepadanya Dan Keturunannya Bahkan Dilanjutkan Dengan Kata-kata Berkat Seperti Berkat Yang telah Disampaikan Allah Kepada Abraham Neneknya Keturunanmu Akan Seperti Debut Tanah Banyaknya Dan Engkau Akan Mengembang Ke Sebelah Timur Dan Barat Utara Dan Selatan Dan Olemu Serta Keturunanmu Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Merkah Dan Kita Ketahui Bagaimana Keturunan Abraham Isak Dan Yaakub Itu Yang Tergenapi Di Dalam Yesus Kristus Semua Kaum Di Muka Bumi Mendapat Berkat Penyelamatan Dari Allah Bagi Orang Yang Percaya Tuhan 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 Menjanjikan Sesuatu Yang Luar Biasa Baik Berkat Maupun Jaminan Perlindungan Bagia Tuhan 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 Sesungguhnya aku Menyertai Engkau Dan aku Akan Melindungi Engkau Kemana Pun Engkau Pergi Dan aku Akan Membawa Engkau Kembali Ke Negeri Ini Sebab Aku Tidak Akan Meninggalkan Engkau Melainkan Tetap Melakukan Apa Yang Kujanjikan Kepadamu Ayat 13 Sampai 15 Itulah Kasih Allah Yang Besar Bagi Yaakub Yang Sedang Bergumul Itu Bahkan Dinikmati Manusia Padamu Berkat Tuhan Yang Melimpa Itu Yang Kedua Bagaimana Yaakub Meresponinya Satu Ia Disadarkan Tentang Kehadiran Tuhan Di Segala Tempat Ayat 16 Mengatakan Ketika Bangun Dari Tidurnya Ia Berkata Sesungguhnya Tuhan Ada Di Tempat Ini Dan Aku Tidak Mengetahuinya Saudara Saudara Sekalian Sering Kita Tidak Menyadari Bahwa Tuhan Sungguh Hadir Di Segala Tempat Termasuk Dalam Pergumulan Pergumulan Kita Yaakub Dalam Pelariannya Mungkin Merasakan Aku Ini Betul Sebatang Kara Aku Telah Pergi Ternyata Dalam Perjumpaannya Dengan Tuhan Di Betel Itu Ia Disadarkan Ternyata Tuhan Melindungi Dia Tuhan Menyertai Dia Bahkan Bahkan Dia Sadari Aku Tidak Mengetahuinya Ternyata Tempat Ini Tuhan Ada Saudara Saudara Kemana Kita Berada Tau Tidak Ada Tempat Yang Di Luar Pantauan Tuhan Karena Itu Apa Yang Kita Lakukan Baik Dan Benar Sangat Jelas Dalam Penglihatan Tuhan Begitu Juga Ketika Mengalami Berbagai Tantangan Rintangan Pergumulan Pergumulan Hidup Percayalah Tuhan Tetap Ada Tidak Ada Kata Absen Pada Tuhan Allah Itu Maha Kuasa Dan Maha Hadir Hadir Di Segala Tempat Mengenal Keberadaan Kita Kedua Apa Yang Dirasakan Oleh Yaakub Yaakub Takut Dan Berkata Alangkah Dasyatnya Tempat Ini Ini Tidak Lain Dari Rumah Allah Ini Pintu Gerbang Sorga Lalu Mengambil Batu Yang Dipakainya Menjadi Alas Kepala Dan Mendirikannya Menjadi Tugu Dan Menuang Minyak Ke Atasnya Serta Menamai Tempat Itu Betel Yang Dahulu Namanya Kota Itu Lus Dalam Perjumpaan Allah Dengan Yaakub Saudara-saudara Yaakub Diubahkan Dari Yaakub Yang Fokusnya Takut Kepada Esau Diperluas Menjadi Takut Kepada Allah Sang Pemilik Segala-galanya Dan Dia Memiliki Kekaguman Dan Hormat Kepada Allah Dalam Perjumpaannya Dengan Tuhan Bahkan Tempat Dimana Ia Berjumpa Dengan Tuhan Dianggapnya Sebagai Rumah Allah Dan Pintu Gerbang Sorga Kiranya Perjumpaan Kita Juga Masing-masing Dengan Tuhan Dimanapun Kita Berada Membawa Perubahan Perubahan Yang Sungguh Takut Akan Tuhan Di Setiap Tempat Fokus Kita Bukannya Takut Kepada Ancaman Ancaman Duniawi Tetapi Sungguh Takut Dan Setia Kepada Tuhan Fokus Kita Kepada Penghormatan Penghargaan Dan Ketaatan Yang Sepenuhnya Kepada Tuhan Bahwa Dialah Tuhan Dan Allah Kita Dimanapun Kita Berada Dan Apapun Yang Kita Lakukan Respon Yaakub Yang ketiga Adalah Berkomitmen Dengan Tuhan Dengan Bernasar Bahwa Jika Allah Menyertai Dan Melindungi Aku Di Jalan Yang Kutempu Ini Dan Memberikan Kepadaku Roti Untuk Dimakan Dan Pakaian Untuk Dipakai Sehingga Aku Selamat Kembali Ke rumah Ayahku Maka Tuhan Akan Akan Menjadi Allah Batu Yang Kudirikan Ini Sebagai Tugu Akan Menjadi Rumah Allah Dan Segala Sesuatu Yang Tuhan Berikan Akan Kupersembahkan Seper Sepuluh Kepada Tuhan Luar Biasa Ada Komitmen Yang Sungguh Pada Yaakub Kepada Tuhan Bagaimana Tuhan Akan Menjadi Allah Sembahannya Satu-satunya Dan Tugu Yang Didirikan Itu Akan Menjadi Rumah Bagaimana Hubungan Dengan Tuhan Sungguh-sungguh Nyata Allah Dipuji Dimuliakan Dan Disembah Dalam Hiburnya Dengan Tanda Bukti Tugu Yang Telah Ditancapkan Itu Dan Lagi Dia Berkomitmen Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Bahkan Janjinya Segala Sesuatu Yang Tuhan Berikan Akan Kupersembahkan Seper Sepuluh Kepada Tuhan Nasar Yaakub Ini Ibu Bapak Dan Sudara Sesungguhnya Bertujuan Untuk Semakin Meneguhkan Komitmennya Kepada Tuhan Yang Telah Mengasihi Dia Bahwa Tidak Ada Lagi Andalan Dan Sembahan Lain Hanyalah Tuhan Tuhan Akan Menjadi Allah Yang Satu-satunya Ia Sembah Tidak Ada Yang Lain Bagaimana Dengan Kita Sekalian Sebagai Orang-orang Yang Telah Dijumpai Dan Dikasihi Oleh Tuhan Dalam Yesus Kristus Telah Diselamatkan Telah Dibebaskan Dari Kutuk Dosa Kita Ini Setelah Diselamatkan Kita Telah Dikuduskan Kita Telah Dimerdekakan Di dalam Yesus Kristus Tetapi Kembali Diutus Kedalam Dunia Untuk Menjadi Saksi Kristus Untuk Menjadi Murid Murid Yesus Yang Setia Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Di Tengah Tengah Lalang Banyak Lalang Lalang Modern Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Kita Berbaur Dengan Banyak Lalang Apakah Kita Tetap Memiliki Komitmen Bahwa Tuhan Yesus Adalah Satu-satunya Allah Sembahan Kita Dan Juru Selamat Kita Yang Sejati Kita Kita Akan Menjawab Sendiri Di Dalam Kehidupan Kita Iman Kita Untuk Sungguh-sungguh Membuktikan Dalam Segala Peri Kehidupan Kita Dalam Suka Maupun Duka Kehidupan Apakah Kita Memegang Teguh Bahwa Tuhan Menjadi Allah Kita Yang Satu-satunya Ataukah Kabur Ketika Berbaur Dengan Lalang-lalang Yang Ada Di Dalam Dunia Kiranya Roh Kudus Menyertai Dan Menguatkan Kita Untuk Berkomitmen Memegang Teguh Pengakuan Iman Kita Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Ada Amin Amin Selamat Mempraktekkan Pirman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin